Koordinator wartawan Bangka Peduli COVID-19 Ardam meneturkan, untuk desa Bukit Layang dilaksanakan penyemprotan disinfektan sebanyak 1.000 liter. Puluhan wartawan Bangka Peduli COVID-19 menyemprot beberapa titik lokasi seperti fasilitas umum, rumah ibadah, kantor, sekolah, dan perumahan masyarakat. Pemerintah desa sangat mengapresiasi kegiatan penyemprotan disinfektan dari wartawan di Kabupaten Bangka karena kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Kegiatan tersebut untuk mengedukasi masyarakat secara bersama-sama, tidak hanya berpangku ke satu instansi atau menyerahkan ke Pemda dan desa, namun harus diperangi bersama dan bergotong royong untuk melawan COVID-19. Hari ini kita dari romongan wartawan penduli COVID-19, wartawan Kabupaten Bangka yang tergabung dari beberapa komunitas maupun yang belum tergabung dalam komunitas. Kegiatan kita hari ini bermula dari beberapa ide yang positif dari kawan-kawan untuk berkontribusi melakukan penjagaan virus corona ini. Nah, di kesempatan kita ada beberapa kegiatan, yaitu penyemprotan, pembagian masker, pembagian sembako. Ini program baru ya, yang teraksana hari ini baru dispektan penyemprotannya yang ada di desa Bukit Layang. Kenapa di desa Bukit Layang? Karena saat itu kita berkomunikasi beberapa desa yang siap menerima kita untuk itu adalah desa Bukit Layang. Kami terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini membuktikan kepedulian dari seluruh komunitas yang ada di Bangka Berhitung, khususnya Kabupaten Bangka. Karena apa, tidak tahu dalam pemutusan mata rantai pencegahan penyebaran COVID-19 ini tidak semerta-merta hanya melakukan prosedur ataupun hanya mengikuti dengan arahan dari pemerintahan, pemerintah, baik itu pusat, daerah, ataupun provinsi. Harus kita gerakan bersama, seluruh masyarakat harus berperan aktif dalam pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Aksi wartawan Bangka peduli COVID-19 juga akan berlanjut dengan pembagian masker dan sembako gratis kepada masyarakat. Seluruh masyarakat harus mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dari bakam Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka, Belitung, melaporkan.